Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali di video kali ini kita mereview power akhitan kami yang nanti mau dikirim ke Medan yaitu menggunakan trafo 30 ampere tapi kita belum pasang trafonya kita menggunakan transistor finalnya 12 set 123456789 10 11 12 set terus kita menggunakan softstar dan menggunakan speaker protector kita menggunakan elko SR audio nih 15000 100 volt 12345678 terus kita menggunakan diudanya dobel diudanya dobel menggunakan driver MCRD V2 tapnya banyak terus kita menggunakan van AC lor ini van AC ini juga van AC boxnya menggunakan CA20 ini proses perakitan belum jadi tapi biasanya kalau kita mereview hal seperti ini ada pesan-pesan atau sesuatu yang kita sampaikan yang sifatnya informatif sifatnya tutorial seperti itu dulu agar supaya teman-temanku sahabatku bisa menjadikan perhatian yaitu apa yaitu yang yang pertama adalah pemasangan trapo usahakan di depan nah ini bagian depan traponya di bagian depan PSU nya elko nya itu di bagian belakang fungsinya apa fungsinya menghindari dengung kalau trapo nya ditaruh di belakang akan dekat dengan input dan lain-lain nah pasti powernya akan dengung yang kedua kenapa power ditaruh di depan lebih bening jauh dari driver nah driver power amplifier ini kalau dekat dengan trapo ini juga akan mengakibatkan dengung pertimbangan yang kedua supaya jadi perhatian sahabat subscriberku semua yaitu apa yaitu kita menggunakan van AC van lebih bagus menggunakan van AC karena van AC berdiri sendiri tidak membebani trapo kalau tidak membebani trapo berdiri sendiri secara keseluruhan trapo tidak akan terganggu secara keseluruhan power tidak akan terusik jadi tidak juga mengakibatkan dengung atau noise selanjutnya yang ketiga kita memasang elko dengan volt 100 volt ini pemasangannya secara paralel sistem simetris kalau sistem simetris otomatis secara seri tapi banyaknya elko ini kita pasang secara sistem paralel tapi simetris di seri paralel keunggulannya apa kalau misalkan kita pasang trapo dengan volt 55 atau 65 masih punya sisa volt yang banyak pada bagian elko masih ada sepeleng atau masih ada banyak sisa volt jadi elko lebih aman tidak mudah-mudahan meletus perhatian selanjutnya untuk perakitan power yang model seperti ini ini adalah power kelas api power kelas api ini bukan berarti power yang kurang mantap power kelas api bisa digolongkan power teknologi lama kelebihannya apa kelebihannya power kelas api mudah diservis suaranya juga mantap kekurangannya untuk kekurangan kelas api buat tidak bisa tinggi karena kelas api maksimal tegangannya paling di 80 volt 90 volt 100 volt jarang idealnya di 65 volt atau di 55 volt kalau kita satu level dengan setelan aksesorisnya power build up yang sekelas digital tentunya power ini tidak mampu jadi kita harus membuat aksesoris dan settingan aksesoris sesuai dengan kapasitas buat power rakitan kelas api ini apakah bisa sound system dengan amunisi power rakitan seperti ini bisa mengungguli mantepnya sound system dengan amunisi power pabrikan bisa asalkan kita memasang komponen speaker dan kita bisa membuat box speaker itu yang support dengan amunisi power rakitan ini karena kalau tidak support hasilnya juga tidak bisa maksimal contohnya yang support apa kalau power rakitan wattnya kecil kita harus membuat box speaker dengan box speaker yang lebih besar overall hasilnya akan bisa lebih maksimal bagaimana kita pintar-pintar untuk memainkan dari sistem sound system kita mungkin itu saja ya dulur video dari kami mudah-mudahan video ini bermanfaat apabila ada kesalahan mohon di maafkan yang minat dengan power seperti ini bisa langsung WA saja dulur silahkan hubungi kami nomor WA nya ada di deskripsi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih